Sebuah rumah semi-permanen di desa Pulau Rambai, kejamatan Kampar, hangus terbakar. Kebakaran yang terjadi di siang bolong di tempat ramai pemukiman mengundang perhatian warga setempat yang beramai-ramai datang ke lokasi kejadian dan berupaya membantu memadamkan api dengan peralatan seadanya. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran yang datang ke lokasi cukup kesulitan untuk menjangkau titik api karena akses jalan yang sempit sehingga mobil pemadam tidak bisa masuk. Api pun baru bisa dikuasai setelah menghanguskan satu unit rumah semi-permanen tersebut. Selain menghanguskan rumah, peristiwa kebakaran ini juga mengakibatkan seorang pemilik rumah tewas terpanggang. Korban atas nama Umar, 40 tahun, tidak bisa diselamatkan karena terjebak di dalam rumah saat api mulai membesar. Petugas kepolisian dari Polsek Tambang yang melakukan identifikasi menyatakan dugaan sementara penyebab kebakaran karena konsoleting arus listrik. Ini kejadian kebakaran terbakarnya rumah, sebuah rumah, sama masyarakat. Diketahui kita jam 9.30, kita ke TKP, kita ada penyitian sebentar. Setelah itu kita mencari saksi semuanya. Diduga masih, kita duga saksi mengatakan konsoleting arus listrik. Dan untuk korban, memang ada satu orang sudah kita bawa ke rumah sakit. Guna penyelidikan lebih lanjut, petugas kini masih terus mengumpulkan bukti-bukti di lokasi kebakaran. Dan jasad korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Bang Kinang untuk dilakukan visum sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Dari Kampar Riau, Ahmadisun dan Firman Domo melaporkan.